Intro Hey guys, kalian lagi nonton Dev ngevlog Seperti judulnya, kalian bisa baca Devita lagi di Bali Jadi hari ini tanggal 3 Devita udah di Bali Tadi kayak nyetir seharian hampir sekitar 10 jam Devita berangkat dari rumah tuh jam 5 pagi Terus kemudian Devita langsung ke sate babi bawah pohon Kayak super ngantri Tapi akhirnya ya Devita berhasil makan Dan sekarang Devita udah di hotel, udah check in Kayaknya hari ini gak bakal kemana-mana Soalnya capek, jadi hari ini istirahat dulu Besok kita baru cafe hopping Mungkin ke daerah canggung Devita mau ke cafe-cafe yang hits Untuk foto-foto Dan cobain makanannya Jadi diikutin aja besok Bye Selamat pagi Selamat pagi Ini sekarang Devita lagi ada di warung babi guling bumade Devita barusan selesai sarapan Nah hari ini Devita mau kayak cafe hopping Mau ke daerah seminyak canggung gitu Mau ke metop, mau ke sista Tapi biasanya setelah diplan itu juga masih berubah-berubah Jadi yaudah diikutin aja Selamat pagi 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 Hai ini deh kita sekarang lagi ada di sista canggung ini kayak makanan Shanghai gitu jadi ada dumpling-dampling ada yang vegan friendly juga jadi kalau misalnya kalian suka yang makanan Chinese Shanghai boleh kesini karena tempatnya lumayan chill nih kayak sawah gitu di sini juga ada perosotannya spot fotonya sebenarnya enggak terlalu banyak tapi mungkin ambiencenya yang cukup ini Hai ini sekarang kita lagi di Beachwalk tadi habis dari sista langsung ke sini terus jalan-jalan beli baju cuma dikit ke ecenem terus ke ke delicious ya beli ini ice cream sama beli apa tadi nih belanjaan habis ini kayaknya mau makan malam setelah itu pulang ke hotel capek kita mau makan it and it lapar hey guys selamat pagi ini sekarang hari ketiga Devita di Bali hari ini tunggu depan mau ceritanya kemarin dulu jadi kemarin setelah makan enggak ada sih kayak cuma jalan-jalan bentar obli shampoo soalnya lupa enggak bawa shampoo Coba kondisioner doang terus itu kemarin sempat beli Gorilla pot soalnya Gorilla potnya tuh ketinggalan terus kemarin depan juga kehabisan kuota jadi akhirnya devita cari kuota di daerah denpasar deket waktu makan warung babi guling bumade itu yaudah sih selesai hari ini devita mau pindah hotel jadi betul memang biasanya kalau ke Bali itu enggak pernah stay di hotel yang sama selama kayak seminggu atau devita bisa kayak misalnya enam hari di Bali devita nggak mungkin ada di satu hotel yang sama jadi bisa tuh devita kayak pindah-pindah hotel gitu nah ini hari ini mau check out terus tar mocekin lagi ke hotel yang di daerah Seminyak nanti kemudian devita akan jalan-jalan ke daerah Seminyak itu kayaknya jalan kaki karena di daerah Seminyak pacet-tenget itu tuh kayak susah banget cari parkir banget jadi mendingan kalian kayak misalnya kalau mau putar-putar daerah Seminyak atau pacet-tenget itu mendingan tinggal di hotel Seminyak atau pacet-tenget pokoknya daerah situ kemudian kalian jalan kaki atau misalnya kalau kejauhan ya udah naik grab gitu soalnya kalau di Seminyak pacet-tenget itu masih boleh grab kalau dicanggu tuh memang ya nggak boleh berarti kemarin canggung itu jauh banget dan macet jadi bisa habis waktu berapa kayak 45 menit kayaknya untuk perjalanan tapi dicanggu tuh bagus-bagus kalau misalkan udah bosan sama seminyak kalian boleh banget kecanggu gitu sih udah selesai gitu aja tar ikutin aja dipetakan jalan-jalan hari ini masih jalan-jalan pakai kaki jalan-jalan pakai kaki ke beberapa cafe kalau di FB sih memang lebih suka kafe hopping ada orang yang kayak nggak suka aku lebih suka chill kalau di Bali soalnya tuh suasananya yang laid-back chill kepingin bermalas-malasan atau kayak mau menikmati aja gitu ambiencenya tapi kalau di Bali lebih suka cafe hopping jadi nyobain makanan-makanan ada yang kayak fail maksudnya kalau makannya kurang enak tapi tempatnya oke gitu-gitu sih tapi coba kalian kayak kasih tahu gitu sih kalian tuh kalau liburan tipenya yang seperti apa yang lebih suka koliner cafe hopping atau menikmati tempat wisata atau menikmati pantai yang chill laid-back gitu gimana gimana ya udah gitu aja kita ikutin aja dipetakan mana aja hai 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 tadi kita dipetak dari Atlas Bali terus sekarang mau ke cafe cartel karena nggak terlalu jauh jaraknya dan kayaknya nggak ada sinyal eh kok nggak ada sinyal nggak ada parkir nggak ada parkir juga jadi mau jalan kaki aja ke cafe cartelnya saya juga pesen rice oke ini vegan mayo jadi mayonya untuk orang yang vegetarian terus ini my favorite saya mau pesen fresh juice twins tadi itu apa ya terlalu pineapple pineapple yes itu laporan pineapple orange watermelon Peneple orange water Ayo kita makan Selamat pagi, ini sekarang udah hari keempat, Devita di Bali Ceritanya ini sorban Jadi kemarin tuh setelah tadi cimbaran, Devita ke Trans Studio Baru di Bali, tapi masih belum ada apa-apanya Mainannya juga masih belum jalan Nah hari ini Devita mau kayaknya kembali ke Canggu deh Soalnya kemarin ada beberapa tempat di Canggu yang Devita belum kesana Terus ntar mau ke Starbucks Reserve Devita udah pernah kesana sebelumnya Tapi di dalamnya Starbucks Reserve tuh ternyata ada restorannya Jadi mungkin nanti mau lihat-lihat kesana juga, gak tau sih Mungkin Terus kemudian mau ke Gusto mau makan ice cream Habis itu mungkin mau ke Mall Galeria Ini mall yang ada pantainya di belakangnya So ya By the way ini tempat Devita nginep yang kedua Hotel yang kedua, tapi ini gak mirip hotel soalnya dia kamarnya kayak cuma 11 gitu Jadi lebih private Tempatnya tuh lebih kayak homey Jadi gak seperti hotel Lebih kayak rumah, kayak kamar sendiri gitu Terus dia layoutnya juga beda Gak seperti hotel pada umumnya Kayak kamar mandinya memanjang gitu Cuma jalan masuknya tuh lumayan kecil Kayaknya kalau di Seminyak tuh memang jalan tuh kecil-kecil gitu loh Jadi bukan yang kayak hotel besar Tapi juga ada sih Kayak hotel yang di pinggir jalan juga ada Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Macu jalan? Macu jalan? Kenyang... Kenyang... Kenyang aja ya! Udah malu? Terima kasih telah menonton! Hey guys, selamat pagi! Jadi kemarin tuh terakhir Jadi kemarin tuh terakhir dari Nuris Setelah ngantri cukup panjang Akhirnya bisa makan dan word in sama ngantrinya Karena enak banget Yaudah, terus ngantri tuh selesai Langsung ke hotel Isirahat, tidur Terus kemudian Terus kemudian ini pagi hari kelima Di Bali, di hotel lagi breakfast Di Nook & Kukuka Ini tempatnya besar banget Jadi kalian pasti dapet tempat Terus ini kayak pemandangannya Lebih ke kayak sawat-sawat gitu Belum coba sih makanannya Habis gini mungkin makanannya mau dateng Hari ini Kayaknya gak banyak pergi ke cafe Soalnya hari lebih ke mau jalan-jalan Strolling around Di daerah Seminyak Terus kemarin di Vita juga Terus kemarin di Vita juga Om Salam Tadi di Vita harus check out Dari hotel yang di Seminyak Terus kita mau pindah ke hotel yang di daerah Kute Terus besok bulan Gitu Sekarang di Vita kayaknya mau butuh-butuh dulu Terus masukin makanannya juga Terus masukin makanannya juga Selamat pagi Selamat pagi Ini hari terakhir di Bali Hari ini pulang Jadi hari ini Pagi Makan Kukmi Sarapannya Wadu ini Vita udah di hotel lain Jadi kemarin tuh Sempet check out kan Terus cek in di hotel Grand Pute Di sekitaran Pute Soalnya hari ini mau ambil Beberapa Barang di daerah sini Jadi biar nggak kejauhan Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi S admin Kukman Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Semi Utap pagi